Wow, gak mau punah. Motor jagon Suzuki di Indonesia, yakni Satria F-150, nampaknya masih tetap eksis, lho, bro, sis? Dikarenakan PT. Suzuki Indomobil Sales atau SIS, baru saja melakukan penyegaran terhadap Suzuki All-New Satria F-150 versi barunya. Hal tersebut wajar dilakukan oleh pihak SIS, bro, sis. Dikarenakan Satria F-150 sendiri memang memiliki basis penggemar yang cukup besar di Indonesia, khususnya pecinta motor Hyper Underbone. Selain penyegaran pada sektor tampilan, pihak Suzuki juga memberikan pembaharuan pada sektor sistem pengereman di bagian depan dengan tujuan meningkatkan sisi keamanan dan keselamatan berkendara. Lalu untuk sektor penyegaran pada tampilannya, Satria F-150 ini hadir dengan tiga pilihan warna sebagai berikut. Pearl Bright Ivory, Metallic Matte Stellar Blue, dan Titan Black. Sedangkan untuk sektor mesinnya sendiri masih setia dengan mesin berkapasitas 150 cc, Fuel Injection DOHJ 4 Valve, di mana mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 13,6 kW atau pada 10.000 RPM dan torsi 13,8 Nm pada 8.500 RPM. Dari segi fiturnya sendiri, brosis, all-new Satria F-150 juga memiliki beragam kelebihan seperti LED Headlight, Full Digital Speedometer, dan One Push Electric Starter. Sedangkan untuk desain keseluruhan, Satria F-150 masih memiliki desain super sporty khas ayam jagonya, brosis. Nah, untuk harganya sendiri, Suzuki memandrol New Satria F-150 versi terbarunya ini seharga 20 jutaan brosis. Nah, jadi gimana brosis? Tertarik meminang motor legendari satu ini? Terlebih lagi, motor jagoan Suzuki ini juga hadir dengan nama Raider 150. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.